Assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di Nasa Kitchen hari ini saya akan memasak pati santan balado hijau ikan es, tereng, jengkol, dan tahu disimak sampai habis ya teman-teman disini saya memiliki seperempat ikan es yang telah saya bersihkan kemudian ada 5 buah jengkol yang sudah tua 2 buah tereng tahu jengkol ini sudah terlalu tua disini setahu saya namanya lahang saya kurang tahu ya kalau di tempat kalian kemudian untuk bumbunya ada 1 on cabai hijau keriting 6 buah bawang merah 2 siung bawang putih 1 perempat jahe 1 perempat kunyit 1 buah kemiri 1 daun jeruk 1 daun salam garam, kaldu ayam ketumbar, micin santan kental secukupnya pertama-tama ikan esnya saya baluri dulu dengan cukah agar amisnya berkurang lalu saya tambahkan garam lalu kita ratakan kemudian untuk semua bahannya akan saya iris-iris sesuai dengan selera buat teman-teman semua yang baru mampir di nasya kitchen terima kasih banyak ya telah klik video ini semoga resep-resep ini bisa memberikan manfaat ya buat kalian semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semuanya selesai lanjut kita panaskan minyak di wajan pertama-tama saya goreng dulu tahunya tidak perlu waktu yang lama setelah berubah warna seperti ini lalu saya angkat kita goreng semua bahannya sampai selesai ya teman-teman selesai ya teman-teman yang terakhir kita goreng ikannya ya teman-teman ya teman-teman setelah semuanya selesai lanjut saya ulek dulu bumbu selesai ya teman-teman selesai ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita goreng dulu daunannya selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah saya ulek tangan kemudian kita aduk kita ratakan setelah bumbunya setengah matang seperti ini lalu kita masukkan santan kentalnya kalau membuat pati santan ini cukup gunakan santan yang kentalnya saja ya teman-teman tidak perlu menggunakan santan yang encer setelah pati santannya mendidih seperti ini lalu kita masukkan semua bahan yang sudah kita goreng kemudian agar rasanya pas saya tambahkan sedikit garam bicin kaldu ayam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak perlu menunggu waktu yang lama akhirnya peti santan balado hijau kita sudah matang ya teman-teman terima kasih banyak telah mengklik video ini semoga resep ini memberikan inspirasi dan manfaat ya buat kalian semua jika kalian rasa resep ini memberikan manfaat silakan like dan buat teman-teman semua yang belum subscribe silakan di subscribe ya teman-teman terima kasih assalamualaikum